Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Pembicaranya ada empat Satu dari Korea Yang kedua dari Taiwan Dan dua dari Indonesia Saya pembicara yang keempat Dipakai sebagai gongnya Karena pendidikan tinggi harus seperti ini Itulah Dan Pak Menteri suka dengan gayanya Ini diminta Kalau bisa yang lain ya Polanya seperti itu Mungkin seperti itu Baik saya langsung Nah inilah Jadi pendidikan itu Sejak 2015 Kalau hanya biasa-biasa Itu akan terjadi yang namanya Digital disruption Jadi akan mati Kalau tidak yang perbaiki Tapi kita dipaksa keadaan ini Kan menjadi bagus ya Online ini Jadi itu Maka Amikom berupaya Supaya bagaimana Tidak mati Dan bagaimana Supaya kita bagus Nah ini Pak Menteri ketika itu Naik wajahnya kok Ya masih ganteng Pak Menteri lah Kalau enggak ya ganteng saya Oke jadi itu Kemudian ini Jadi pendidikan tinggi itu Kalau Oleh dikti dibagi empat Universitas generasi satu Dua, tiga, dan empat Jadi kayak gini nih Dan sebagian besar universitas Di Indonesia Itu ada di universitas Generasi kedua Kalau generasi kedua Research for recent Kalau research for research Maka Kalau tidak dibantu Pemerintah akan mati Maka bagaimana Supaya Kita menuju Tidak itu Nah itulah yang dilakukan Amikom Sehingga mungkin Amikom diminta Untuk Untuk generasi keempat Ya Alhamdulillah Memang Educationnya Itu mulai online Ada enam Pergeruan tinggi Yang dijadikan pilot Project oleh pemerintah Yaitu Empat PTN Dua PTS Empat PTN itu Unusas Gajah Mada ITB UI Dan ITS Dan dua swasta Adalah Binus Dan Amikom Jadi kita diuntungkan Ketika terjadi COVID ini Amikom Sudah agak biasa Dengan menggunakan Pendidikan jarak jauh ini Sehingga Tidak terlalu sulit Saya yakin Binus juga Tidak terlalu sulit Karena sudah terbiasa Untuk menggunakan ini Nah yang lainnya Itulah Akan saya jelaskan Seperti apa Amikom Usas generasi keempat Kemudian Generasi keempat itu Risetnya Risetnya Bukan riset for riset Tapi riset for Komersialization Tapi dapat uang Nah itulah yang membedakan Jadi Amikom ini Risetnya Sebagian adalah Bagaimana menghasilkan Uang yang besar Baik Saya Saya percepat Jadi Nah Supaya Anda Enggak terlalu bosan Ini Visinya Amikom Menjadi Perguruan tinggi Unggulan dunia Bidang ekonomi kreatif Itu Adalah yang kita pakai Adalah Kistar Dan ini dipakai oleh Dikti Nah kalau di Di Kistar Memang kita Belum sebagus ITB UGM UI Ataupun ITS Nah Tetapi kalau Dilihat di Kistar Kita itu Bintang 3 Jadi Universitas Andalas Itu bintang 3 Atmajaya Jakarta Nah kita kalah sama BINUS BINUS bintang 4 Tetapi kita Ada menangnya Dengan BINUS Nah saya Apa menangnya Dimana Nanti saya akan Menyelamatkan Nah jadi Kemudian Sarif Bidayatullah Kemudian Telkom Itu juga Bintang 3 Sama dengan Kita Universitas Amikom Yaitu Bintang 3 UI Ya kan Bintang 3 juga Ya kan Nah kemudian UM Yaitu Bintang 3 Jadi di Jogja PTS hanya 3 Yang masuk Kistar Kelas dunia ini Ya kan Amikom UI Sama UM Yaitu Nah jadi Dan masing-masing Punya ciri khas Mana yang menonjol Amikom Menonjolnya Dimana UI Menonjolnya Dimana UM Yaitu Dimana Nanti Semua DKS ini Akan bisa Ya Kemudian Kalau Untuk UP Di Bandung Ini Bintang 3 UNS Universitas 11 Maret Ya kan Solo itu Bintang 3 Ya Universitas Sumatera Sumut Ya kan Itu Bintang 3 Ya Taruman Gara Bintang 3 Kalau Universitas Surabaya Itu Bintang 2 Jadi kita Ya cukup Lumayan Untuk Punya Kelas Dunianya Di Bintang 3 Nah inilah Di fullscreen Prof Ininya Jadi Bisa Lebih Kelihatan Lagi Prof Terima kasih Ini Belum Full Kalau ini Belum Belum Masih Belum Kalau Kalau Gitu Diubah Lagi Kali ini Sudah Belum Masih Belum Saya Ulang Kalau Belum Kita Ulang Soalnya Biar Adik Bisa Lebih Lihat Jelas Ya Baik Kita Ulang Saja Ya Untuk Semuanya Peserta Mohon Tidak Mencora Coret Ya Di Tadi Sudah Di Informasikan Untuk Jangan Berkreasi Dulu Ya Nanti Ada Saatnya Waktu PSU Besok PSU Online Nanti Bisa Coret Di sana Nanti Disediakan Waktunya Oke Jadi buat adik-adik Ditahan Dulu Informasinya Secara full Tidak terganggu Dengan cara-cara Tidak Baik Baik Kita coba Lagi Bidah-mudian Kalau nanti Kok Masih Susah Ya Saya takut Menghabiskan Waktu Untuk Mencoba Coba Iya Prof Mungkin Dicoba Dulu Prof Untuk Slide Coba Gimana Gimana Gak Gapapa Gini Aja Gapapa Karena Sepertinya Ada Kendala Teknis Oke Ini Ini Masih Belum Juga Kalau Ditampil Di Zoom Nya Mungkin Masih Belum Prof Cuma Kalau Ditempat Bisa Atau Gimana Pak Tadi Tadi Bagus Prof Amikom Amikom Bintang Tiga Di Antara Pergeruan Tinggi Top Indonesia Tetapi Kalau Seperti UGM ITB Di Paling Bintang Lima Sekarang Kita Bandingkan Kalau Ini Ratingnya Amikom Yang Paling Menarik Bagi Amikom Adalah Kita Bintang Tiga Tapi Bagian Computer Science Information System Itu Memang Lekistar Disuruh Milih Kira-kira Fakultas Apa Yang Kamu Andalkan Kita Pilihannya Ini Ini Bisa Dibanding Dengan Binus Jadi Nanti Bisa Dibandingkan Nah Ini Binus Binus Bintang Empat Tetapi Untuk Computer Science Dan Information System Bintang Dua Jadi Yang Bintang Tiga Amikom Di Indonesia Berarti Apa Kita Itu Computer Science Dan Information The Best Di Indonesia Untuk PTS Jadi Kita Di Atas Binus Binus Dua Kita Tiga Jadi Ini Bagi Kita Luar Biasa Tapi Kalau Di Social Responsibility Ini Kita Kalah Tetapi Di Innovation Dengan Binus Kita Menang Di Art And Culture Kita Menang Karena Kita Kuat Di Filmnya Jadi Jadi Ada Lebih Murah Mungkin Separuhnya Binus Kurang lebih Oke Nah Ini Kalau Telkom Kalau Telkom Kuatnya Di Bisnis And Management Jadi Kalau Anda Sekolahnya Memang Bidang Bisnis Management Ini Tapi Kembali Ini Relatif Mahal Kalau Di WII Itu Memang Kuatnya Di Teknik Sipil Tapi Dia Bintangnya Satu Teknik Sipil Kalau Anda Di WII Kalau Di UMY Itu Sosial Administrasi Sosial Menurut Gias Tapi Bintangnya Satu Jadi Dengan Bintang Tiga Ini Termasuk Computer Science Yang Terbaik Di Indonesia Untuk Swasta Alhamdulillah Luar Biasa Menurut Saya Ini Internasional Masalahnya Bukan Sekedar Akreditasi Baik Jadi Memang Kita Yang Kita Tuju Adalah Universitas Generasi Keempat Jadi Saya Akan Ngebut Saja Biar Cepat Selesai Jadi Sekarang Anda Udah Bisa Bayangkan Kalau Di Amikom Seperti Itu Jadi Apakah Pimpinannya Amikom Itu Kalau Generasi Keempat Disruptor Ya kan More than Innovator Lebih dari Sekedar Innovator Saya Yang jelas Saya Lulus UGM Dengan Indeks 2,053 Saya Semua Alias Goblog Mas pun Goblog Yang profesor Itu aja Ya kan Kalau Pak Eric Mbak Rona Itu kan Lulus Dengan Bidang Kumlot Kalau Saya Kemelut Meskipun Goblog Tapi Oleh Universitas Gajah Mata Dikasih Penghargaan Alumni Terbaik Bidangnya Adalah Inovasi Desain Kreativitas Itu Tadi Ini Ada Yang Oke Kemudian Kalau Kemudian Kuk Punya Akka Yang Terekuat Yang Saya Ada Yang Ke Pajet Sedikit Oke Saya Lanjutkan Lagi Ini Masih Kelihatan Mbak Rona Belum Prof Screen Sharing Belum Oh Jadi Ini Tadi Ke Pajet Oke Pajet Lagi Ini Sudah Oke Ini Saya Salah Pajet Kemudian Kalau Kementerian Hukum Punya Hak Kelektual Banyak Saya Karena Kita Bisa Membawa Film Animasi Indonesia Mendunia Jadi Inilah Karya Amikom Yang Spektabular Dan Saat Ini Animasi Battle Surabaya Sudah Mendapatkan 40 Penghargaan Internasional Insyaallah Merupakan Film Indonesia Terbanyak Dengan Penghargaan Internasional Selama Ini Mungkin Saya Tidak Tau Mungkin Mas Ada Lagi Karena Tidak Mudah Untuk Dapat 40 Penghargaan Internasional Ini Di Majalah Swah Itu Saya Yakin Kawan-kawan Tau Jadi Ada Presiden Kita Pak Jokowi Pak Cokor Ada Pak Ayanto Ada Di Situ Kenapa Di Situ Jawabannya Sangat Jelas Paling Ganteng Gak Usah Dipahas Saya Lanjutkan Lagi Sekarang Universitas Generasi Keempat Seperti Apa Yang Jelas Education Open In Decent Learning Salah Satu Kekuatan Universitas Generasi Jadi Kita Sudah Startnya Diuntungkan Dengan Kondisi Seperti Ini Alhamdulillah Termasuk Jika Kalau Anda Jadi Entrepreneur Tadi Ini Bukunya Memulai Bisnis Dari Nol Ini Oleh-oleh Saya Dari Silicon Valley Saya Dikirim Oleh Kementerian Kemendikbud Untuk Silicon Valley Dan Ke Hollywood Untuk Supaya Pergeruan Tinggi Itu Bisa Menghasilkan Riset Yang Bisa Menghasilkan Potopreneurship Ini Nanti Semester Satu Anda Sudah Diajari Bagaimana Mendapatkan Uang Dari Foto Jadi Termasuk Dikembangkan Ke video Nanti Di Amicom Semester Satu Ini From Startup Unicorn Jadi Ini Termasuk Tadi Pak Donyi Menyampaikan Bagaimana Caranya Kita Dari Startup Untuk Menuju Unicorn Ini Juga Oleh-oleh Dari Silicon Valley From Unicorn To Giant Company Ini Sedang Saya Tulis Pokoknya Oleh-oleh Dari Silicon Valley Langsung Ditulis Supaya Harapan Saya Anak-anak Mujur Nanti Punya Usaha Yang Bisa Jadi Unicorn Oke Kemudian Ini Disampaikan Mbak Trona Tadi Ini Kalau Kuliah Electronic Business Itu Kadang-kadang Kalau Anda Kepengen Dapat A 100 Dollar Per Bulan A Ini Ada 1100 Dollar 3800 Dollar Jadi Kalau Di Amicom Yang Penghasilannya 15 Juta Per Bulan 38 Juta Itu Biasa Mahasiswa Biasa Karena Di Tempat Kita Modelnya Seperti Ini Jadi Supaya Semester 5 Itu Kalau Bisa Mahasiswa Sudah Tidak Menta Orang Tuanya Bisa Bisa Dari Biayanya Sendiri Ini Penting Bagi Kita Termasuk Untuk Masa Depan Mereka Nah Itu Kemudian Nebling Value Creation Bagaimana Modelnya Seperti Ini Jadi Dari Culture Radiation Desain Production Sampai Menghasilkan Sebuah Yang Namanya Value Dan Alhamdulillah Model ini Dipakai Ketika Itu Badan Ekonomi Kreatif Alhamdulillah Amicom Sudah Ini Saya Sudah Tulis Di Salah Satu Jurnal Internasional Jadi Model kita Seperti Ini Ini Sebetulnya Saya Dikirim Oleh Kementerian Perindustrian Ketaiwan Jadi Akhirnya Kita Bisa Adopsi Model Kayak Beginilah Untuk Ngembangkan Dan Bagi Anda Yang Kepengen Kayak Pak Doni Ikut Lomba Ini Di Asia Pasifik Namanya Apikta Asia Pasifik ICT World Kebetulan Saya Adalah Salah Satu Yuri Apikta Jadi Saya Diminta Kemarin Terakhir Sebagai Dewan Yuri Di Vietnam Ada 20 Negara Australia Jepang Dan Sebagainya Yang Ikut Lomba Di Sini Termasuk Korea Selatan Juga Jadi Saya Kehormatan Karena Sebagai Dewan Yuri Dan Insya Allah Mungkin Berikutnya Ada di Malaysia Silahkan Ini Wadah Untuk Kawan-kawan Kepengen Berkiling Keluar Negeri Lewat Pembiayaan Dari Amikom Jadi Hak Kekayaan Intelektualnya Banyak Amikom 363 Kalau Mahasiswa Hak Kekayaan Intelektualnya Adalah 100.000 Lebih Setiap Tahun Yaitu Minimal Dari Fotografi Karena Foto Itu Bisa Menghasilkan Uang Apalagi Kalau Jadi Video Uangnya Tambih Banyak Dan Karena Itulah The future Datangnya Ini Diajarkan Semester Satu Kalau Semester Satu Belum Berhasil Nanti Nanti Ada Matakulia Multimedia Bukunya Sedang Saya Tulis Oke Kemudian Disini Multi-actor Innovation Jadi Seperti Disampaikan Mbak Rona Disini Ada Inkubator Ada Perusahaan Macem-macem Disini Nah Ini Jadi Semua Prodi Mendapatkan ICT Information And Communication Technology Jadi Supaya Apa Semua Prodi Mendapatkan Digital Business Jadi Supaya Apa Supaya Punya Wawasan Itulah Yang Diinginkan Pak Nagin Jadi Anda Masuk Prodi Apa Tetap ICT Ada Kemudian Digital Business Ada Karena Saat Ini Kalau Anda Pengen Kaya Cepat Jawabannya Digital Business Dan Itu Pengalaman Saya 300 Unicorn Dunia Bagaimana Sebetulnya Tinggal Kopi Dan Remake Nanti Kalau Universitas Generasi Dua Yang Saat Ini Banyak Itu Mencetak Profesional Dan Scientist Tapi Kalau Generasi Keempat Empat Yang Dicetak Profesional Entrepreneur Scientist Dan Artis Artis Itu Konten Kreator Youtuber Blogger Itu Masuk Kelompok Artis Termasuk Desain Desain Prenership Nah Itu Yang Saya Tulis Atau Anda Di Bidang Foto Tadi Itu Namanya Artis Jadi Secara Umum Kaya Gitu Anda Animator Itu Artis Kalau Anda Sebagai Executive Producer Seperti Saya Artis Sebagai Story Writer Penulis Cerita Film Seperti Saya Cinematographer Editor Itu Adalah Artis Oke Jadi Amikom Karena Masuk Generasi Keempat Memberikan Peluang Itu Lebih Leluasa Ini Yang Disampaikan Mas Pak Doni Tadi Ada Happy Car Ada Wehouse Dulu Wehouse Itu Omsetnya Bisa 5,7 Milyar Jadi Besar Kalau Happy Car Itu Yang Itu Pernah Dapat Pendanaan 1,5 Juta Yes Dollar Sekitar 20 Milyar Jadi Kalau Anda Bidangnya Kepengin Anak muda Saat Ini Kan Banyak Kesitu Kemudian Kalau Dicari Inkubator Mana Yang Hebat Di Dunia Itu Ini Salah Satu Presentasi Yang Jelas 500 Itu Ada Di Silicon Valley Tempat Saya Bermain Di Sana Dan Alhamdulillah Saya Makan Di Google Seperti Mas Mas Tadi Karena Punya Kawan Namanya Ryan Blair Di Sana Banyak Berdiskusi Tentang Google Kemudian National University Singapura Y Combinator Ada di Silicon Valley Fast Forward Ada di Silicon Valley Prince Itu Di Hong Kong Portugal Hats Kok yang Lainnya Gak ada Saya Tidak Tau Mengapa Memilih Kita Dianggap Dianggap Incubator Accelerator Yang Dimasukkan Beberapa Dengan Inkubator Dunia Ya Senang Sekali Kita Masukkan Kita Tidak Meminta Terima Jadi yang ada di Silicon Valley 30% anaknya orang kaya, jadi kalau dia lulus langsung dikasih moda, bisa mendirikan usaha, 30% kalau kita memulai bisnis tanpa moda, ibarat mulai bisnis tanpa uang tunai itulah yang kita ciptakan, itu bedanya Stanford dan Amico jadi kita ngajari Anda, kamu gak usah punya uang yang gede dari orang tuamu, tapi bagaimana cara berbisnis, nah itu buku-bukunya harus tidak saya tulis karena itu pengalamannya Pak Yang oke, saya lanjutkan nah ini artis, sutradaranya Betul Surabaya alumni Amico kalau tadi jurusan teknik informatika, kalau ini jurusan sistem informasi, artis desain grafis perusahaan General Electric GE, yang membuat turbin usaha terbang nah itu salah satu desain grafisnya adalah alumni Amico seperti Mas Mos tadi ya kan jadi kadang-kadang pekerjaannya di remote dari Jogja tapi pernah dia di US pokoknya kamu harus di US nih ya kan, sekian bulan nanti pekerjaan bisa di remote dari Jogja, karena dia tinggalnya masih di Jogja kemudian ekosistemnya seperti tadi, kita meniru Silicon Valley di dalam Silicon Valley itu ada yang namanya Stanford University nah, jadi saya datang ke Stanford ya kan ya jadi, dan inilah maka Amico menciptakan kaya Silicon Valley Silicon Valley ada seperti ini ya kan ini yang tengah ini namanya Silicon Valley Innovation Center dan yang sesudahnya ini adalah giant company yang agak kaya cincin ini adalah perusahaan namanya unicorn dan ini adalah startup inilah di Silicon Valley kayak begini ini jadi ada ada yang bisa tukang jembatan tadi namanya Silicon Valley Innovation Center nah ini Silicon Valley Innovation Center ini innovation and entrepreneurship proposal for collaboration with Amico University jadi kita itu oleh Silicon Valley Innovation diajak kerjasama planningnya harusnya bulan Juli ini dia datang ke Amicom dan misi seminar ya kan tetapi ada COVID sehingga belum saya tanda tangan ini karena ya situasi nah jadi kita jalur Silicon Valley ada supaya Anda bisa berkembang kalau mendirikan perusahaan seperti unicorn ya kan harapannya langsung dibimbang dibimbing oleh yang ahlinya Silicon Valley ya oke nah selain itu juga kita punya poros Hollywood kenapa karena buatan Amicom bisa dijual di Hollywood ini bukan perkara gampang dan sudah masuk Petrol Surabaya di Amazon ya kan nanti saya ceritakan jadi Amicom membentuk kayak begini ini namanya Universitas Amicom ini Creative Economy Park ya kan ya jadi isinya apa ada inkubator ada company ada perusahaan-perusahaan yang ada di sini ada perusahaan ICT ada televisi ada radio perusahaan game ada kemudian ada perusahaan film juga ada film animasi ada nah jadi banyak dan kita punya apa ya kantor di Singapura di Singapura ada di 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 Cina ada kita di Los Angeles ada jadi itulah jadi Amicom memang membuat agak seperti Silicon Valley jadi kita sebut sebagai Creative Economy Park taman ekonomi kreatif nah baik ini udah saya tulis secara jurnal internasional sehingga pencipta Creative Economy Park adalah Universitas Amicom Yogyakarta karena ini udah di ilmiahnya sudah selain itu meskipun mungkin orang lain juga sudah tapi belum ditulis secara ilmiah biasanya yang yang di apa di anud yang ilmiah kemudian di sini organization space di sini ada radio di sini ada televisi di sini ada sedang dipesan kalau suatu saat anda kepingin Borobudur dan yang kita buat bersama kerjasama dengan University of Shorten California kerjasama dengan Prof. Eric Henson itu mantan visual efeknya Dreamwork dan Disney ya kan jadi itu sudah kerjasama nanti anda bisa lihat di PT KID Virtual Lerite ya kan Candi Borobudur dan Perambanan jadi kita buat jadi kalau anda menekani bidang itu di sini ada termasuk kalau anda menukuin game juga di sini ada nah kalau anda menukuin bidang ICT kita ngerjakan projek-projek besar 10 bandara besar mulai Soekarno-Hatta ya kan kita cargo centernya dibayar 5 miliar kalau crisis centernya kita dibayar 12 miliar ini ada Kuala Namu Sepinggan Balikpapan ada 10 bandara besar Minang Abu dan sebagainya ini ada perusahaan ICT yang ada di sini jadi kemudian ini oleh Pak Presiden kita juga diminta untuk ICT for agriculture untuk pertanian jadi kemudian yang menjadi lokomotifnya untuk mendunia itu adalah film animasi ya kan Anda udah teman mengapa film animasi sama dengan pertanyaannya siapakah aktor aktis terkaya di dunia masuk bisa jawab gak ternyata yang paling kaya di dunia namanya Mickey Mouse apa itu animasi kekayaannya 8.5 bilion kaya sekali usia 90 tahun tetap muda yang namanya Mickey Mouse saya video conference di belakang film Ajisaka untuk visual effect namanya Nick Kamilco ini Anda lihat di situ gambarnya Beauty and the Beast ini visual effectnya Beauty and the Beast visual effectnya Tarzan yang ngerjakan project-project project-project nya Disney di belakang itu dia nah saat ini bergabung untuk film kita yang akan datang ini sedang masuk pada visual effect pada post-production ini 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 adalah Nick Aminco jadi kalau Anda suatu saat ini sejarah Indonesia film Indonesia bisa menang di Hollywood jadi ini partner kita dan kita juga punya kantor kita juga memasarkan film Maya Debi di Cina dan kita juga memasarkan film Better Surabaya ke Cina nah ini gedung bioskop kita Pak Eric tadi sudah nah kalau yang dapat VIP yang tanya-tanya itu akan nonton di gedung bioskop kita ini kapasitanya 250 jadi silahkan bertanya biar ini masih 250 ya kapasit untuk bisa nonton film nah kita di Taman Mini Indonesia Indah di Titor Tiong Mas ya kan di Garuda di Batik di Qatar di Etihad ya kan di Best TV Cina ya kan kita di Star TV Cina di Guangdong TV Cina dan saat ini ada di Amazon Prime nah ini yang membuat National University of Singapore dengan yang teknologi kagum sama Amicom karena produknya bisa masuk Amazon nah itu itu mereka kagum karena NUS dan NTU belum bisa ya kan kita belum bisa maka dia datang ke inkubator mendatangi Pak Doni tadi NUS maupun Nanyang ya kan menurut saya ini kebanggaan bagi kita ya didatangi pergeruan tinggi top dunia nah ini untuk UK saya juga datang ke kantornya Amazon UK saya dikirim oleh Badan Ekonomi Kreatif dan inilah harapan kita ini tadi Alexander Wright harapan kita bisa memain sebagai bintang film Kill Kicks dengan invest 2 juta US dolar dananya dari US ya kan dari Manu tadi harapannya kita bisa dapat 7 sampai 8 juta US dolar Aji Saka di belakangnya ada Nick Kamenco visual effect beauty and the beast tadi harapannya bisa 7,5 juta US dolar kalau 7,5 dolar saya mohon didualkan mudah-mudahan kita akan lebih mahal dari pesawat N219 itu targetnya Amikom jadi memang agak berbeda targetnya jadi dengan seperti ini mungkin salah satu riset yang tinggi di Indonesia karena targetnya pesawat ini film kita akhirnya ini yang sedang kita buat sekarang kerjasama dengan Hollywood ini sedang kita buat judulnya Amir Hamzah ini cerita aja juga jadi kita sedang buat kerjasama dengan Hollywood jadi film-film kita sekarang enggak mau hanya kerjasama dengan Indonesia jadi semua kerjasama dengan Hollywood kalau dilihat dari kita 203 yang nomor 1 nomor 2 UI 201 WNY nomor 3 UAD ini posisi Amikom dari jumlah masa baru seperti ini jadi dan kita saat ini sudah 80 International Award kalau juara nasional biasa jadi bagi Anda nanti bisa juara nasional biasanya kita kirim ke internasional bisa berjalan-jalan seperti Pak Doni tadi oke kemudian terus aja tinggal dikit ya nanti boleh tanya-jawab oleh dikti kita juga ini penelitian yang menonjol itu penelitian yang menonjol itu biasa kalau dikti biasanya yang dianggap menonjol adalah PTN misalkan motor gesit ITS pesawat tadi N8 Evo Teng BWPT Sperma Saksing Lipi Converter Kit Fasta Katalis Paldatar UI Pagi Unggul IPB EWS UGM dan juga penelitian bidang film animasi oleh Universitas Amikom yang mendapatkan penghargaan dari Hollywood luar biasa menurut saya satu-satunya PTS yang bisa nyelinap diantara PTN yang besar-besar itu Alhamdulillah menurut saya ini penghargaan dari sekarang kementerian kepada kita dan akhirnya memang kita kepengen 2025 Center World Class Animated Future Film Industry ini kita sebagai Lokomotif Indonesia dan kita sekarang udah kerjasama dengan Hollywood dan supaya Indonesia nanti Center World Class Creative Industry kalau sudah seperti itu maka Indonesia ada titiknya berarti sebagai pusat sebagai Center kalau sudah ada titiknya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Prof Yanto tepuk tangan semuanya kalian bisa kasih reaction tepuk tangan ataupun jempol yang ada di zoom untuk appreciate untuk Profesor Sianto yang sudah mengisi pada siang hari ini luar biasa sekali Prof sangat menginspirasi jadi teman-teman bisa melihat profil Prof Yanto itu bisa dilihat di MSU Yanto Wikipedia Wikipedia oh iya Prof MSU Yanto Wikipedia oke atau mungkin blognya Prof blog ada blognya itu ya MSU Yanto .com tapi kan tidak saya aktifkan karena sering di-hack ya saya pasif di blog saya baik Prof jadi terima kasih sekali lagi Prof Yanto atas ilmunya jadi Prof ini juga dosen nanti beliau juga ngajar siapa tahu teman-teman juga ketemu di kelas ya oke ini sudah mendekati jam 12 jadi terima kasih sekali lagi untuk semua pembicara yang sudah memberikan ilmunya tadi mungkin ini mau ditutup dengan Q&A satu lagi atau bagaimana ya dikasih kesempatan kalau ada yang Q&A Mbak bener ya baik silahkan saya hanya kasih dua orang saja penanya yang beruntung yang bisa bertanya langsung kepada Prof Yanto siapa boleh silahkan raise hand nanti saya nanti saya streaming gak cuma di Youtube di Facebook dan juga di Instagram di Amikom tadi terpantau yang nonton di Instagram itu ada 700 lebih lah 700 800 yang nonton terus kalau di Youtube saya kurang tahu dan juga di Facebook kita juga live streaming ya oke siapa yang mau bertanya kok gak ada yang resen ini kayaknya benar malu-malu oh Valby iya silahkan Kak Valby Kak Valby dan dari teknologi informasi nah ini siapa tahu ilm animasi di kelas ketemu nih sama Prof Yanto ya Prof mudah-mudahan kalau gak ketemu bukunya ketemu bukunya iya benar banget nanti semua mahasiswa Amikom bisa dapat bukunya Prof ya Prof masuk itu tergantung Kak Prodinya oh tergantung Kak Prodinya atau bisa baca di perpustakaannya Amikom di riset Allah itu juga lengkap bukunya Prof mana tadi Kak Valby saya udah ask to unmute di accept ya Kak biar Kakak bisa berbicara Kak Valby teknologi informasi Halo selamat siang Halo 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 Kak Halo Kak baik Kak sihat ini siaran ini online langsung dari daerah mana nih Maluku oh Maluku luar biasa bahkan dari Indonesia Timur juga ada ini berarti siaran Zoom kali ini dari Sabang sampai Merauke ya silahkan Kak Valby apa yang mau ditanyakan silahkan saya mau nanya saya mau nanya Kak kalau kita Prodi teknologi informasi bisa enggak kalau kita ikut apa namanya entrepreneurship entrepreneurship mungkin Profianto bisa jawab jadi semua Prodi ini Kak Valby ya entrepreneurship semua Prodi kecuali kalau Prodinya memang mungkin sedikit mengabaikan karena itu curriculum universitas kemudian semua Prodi dapat mata kuliah yang namanya digitalpreneurship termasuk e-commerce semua Prodi kalau itu enggak Prodi berarti itu menyalahi karena itu ketentuan dari universitas kemudian semua Prodi ada mata kuliah lagi digitalpreneurship yang kedua atau e-business jadi itu bisnis model bagaimana kita meniru dari 300 unicorn supaya kita copy kemudian remake jadi dapat semuanya jadi enggak usah khawatir semuanya dapat nah yang e-commerce e-business itu tadi yang cara menilainya berapa dolar per bulan tadi sudah puas ya jawabannya sudah kakak terima kasih ya terima kasih Kak Falbi dari Maluku luar biasa ada lagi yang mau bertanya silahkan raise hand nanti saya ask to unmute jangan lupa untuk di accept ya bentar ini siapa lagi nih yang raise hand ada tidak kita bisa lihat yang di chat ini Prof jadi ada yang bertanya apakah Amicom hanya terfokus pada animation mungkin terkenalnya Amicom dengan karyanya animasi tapi apakah Amicom itu hanya animasi saja Prof iya tersekerja jadi kekuatan besarnya Amicom adalah tadi memang kalau dilihat setara internasional adalah Computer Science and Information System itu memang itu kekuatan Amicom karena berdirinya itu salah satu ilmu komunikasi yang Pak Eric itu karena kita membuat film satu film sudah kita buat tapi film film yang belum mendunia kalau besok selain film lokal untuk pasar Indonesia juga kita buat film-film yang telah internasional supaya anak-anak punya pengalaman jadi nanti di semester 6-7 itu biasanya project kalau project biasanya ikut terlibat di broadcasting bisa di film bisa terserah di marketing bergantung tergantung pada konsentrasi yang diambil atau minatnya yang diambil apa jadi itu nah itu jadi tetapi kekuatannya semua prodi basisnya information technology nah itu tapi memang tidak sekuat kalau ekonomi kan ya tidak kuat sekali tidak sekuat yang computer science dan information system mungkin begitu jawaban saya mungkin ada lagi boleh tidak apa-apa ya prof jadi ambicom itu tidak hanya animation karena kita juga fakultasnya ada tiga ya prof ya ada fakultas ekonomi dan sosial ada fakultas komputer dan juga science tech jadi tidak hanya animasi oke selanjutnya ada yang bertanya sebentar jadi ada yang tanya tadi saya kalau tidak salah saya lihat tadi kalau di dunia dapat mata kuliah fotografi ya kan karena itu dasar otak kanannya mulai diaktifkan karena banyak pergeruan tinggi hanya otak kirinya saja kalau payanto ini kan beda sedikit ya dikasih anugerah Allah menurut saya kalau saya dengan UGM saya menguji S3 UGM itu mengujinya ilmu komputer lain kan tetapi kalau saya di UI sebagai promotor itu adalah ilmu marketing tetapi kalau di Universitas Air Langga ilmu ekonomi ya kan kalau di UIN Sunang Kalijaga itu adalah ilmu ekonomi syariah kalau di Isi ya kan saya mengajar ilmu seni tetapi kalau di Malaysia saya maaf di Isi saya pembimbing atau promotor untuk ilmu seni tetapi kalau di Malaysia saya adalah penguji dokter untuk bidang film nah jadi kan beda-beda jadi kalau kita punya ilmu macam-macam itu itulah dari pengalamannya Pak Yanto itu dimasukkan dalam kulkulum supaya anak-anak itu tidak hanya satu jadi kalau peluang kerja satu itu hilang sudah tidak punya backup nah di Amikom backupnya kalau kamu satu hilang masih ada tidak ada tiga itulah mengapa kita Universitas generasi keempat jadi supaya peluang kerjanya menjadi lebih luas tidak S1-nya jadi tapi sekarang bisa bekerja di berbagai bidang jadi salah satunya juga karena saya menulis buku buku itu salah satu saya dianggap ahli mungkin begitu iya Prof mungkin ini penutup ya Prof ada yang tanya ini dari KAD Ilmu Komunikasi kalau desain komunikasi visual Prof mungkin kalau di kampus lain ini kan namanya DKV apakah di Amikom itu ada desain komunikasi visual jadi desain komunikasi visual di Amikom itu konsentrasi nah supaya kuat biasanya kita mendatangkan yang ahli kalau di Juga itu Pak Doktor Sumbo Tinar Buko ya kan biasanya kita undang ya itu di di Amikom ya supaya luas bedanya memang desain komunikasi visual supaya bahaya supaya mereka kreativitenya itu tidak sekedar ilmu tetapi juga bisa hidup gitu dengan secara ekonomi bisa tercukupi jadi Amikom sejak sejak mahasiswa sudah diajarkan begitu nah itu aja yang memperjakan jadi selama ini kita mengundang pakarnya di Jogja kan ahli komunikasi visual itu Pak Sumbo Tinar Buko tetapi buku-buku saya itu banyak komunikasi visual perancangan iklan televisi misalkan itu pertama Indonesia yang buat saya bukunya perancangan iklan outdoor saya yang buat perancangan online 17 tahun yang lalu baru boom saat ini bukunya udah saya buat 17 tahun yang lalu tapi boomnya tahun ini dengan covid ini kemudian perancangan iklan tadi ya internet outdoor televisi iklan cetak aplikasi juga saya yang buat sehingga saya di dalam desain grafis pun menurut para tokoh salah satu nomor satu namanya Suyanto karena dari buku itu komunikasi visual jadi ya tidak cukup dari dalam tetapi kita mengundang juga seperti Pak Sundor Tinar Buko gitu Mbak ya baik jadi itu sudah masuk di mata kuliah dan konsentrasi jadi di Amicom itu juga sudah mendapatkan ilmu itu gitu ya jadi tenang teman-teman tenang aja bahkan di setiap rodi juga diajarkan basic multimedia juga jadi insyaallah nanti bisa skill dalam dunia multimedia juga terasa walaupun kalian basicnya bukan rodi yang ada desainnya gitu ya mungkin ditanya tambah sedikit Mbak Renan jadi salah satu mengapa desain grafis multimedia itu di setiap rodi ada kasusnya begini jadi keuangan kan cocok ekonomi kan tetapi ternyata bukan itu kalau magang ketika itu ditanya kamu bisa desain grafis tidak pertanyaannya malah begitu jadi karena desain grafisnya yang dia bisa masuk jadi kalau tidak menguasai desain grafis ya sudah hanya karena kalau di keuangan jago ekonomi semua kita itu baru latihan tapi kita latihan tapi punya kemampuan multimedia punya kemampuan breastcasting punya kemampuan desain grafis kita jadi umur karena justru itu yang dibutuhkan di lapangan saya ekonom pak tapi saya bisa multimedia saya bisa fotografi saya bisa desain grafis itu peluang kerja atau peluang magangnya menjadi lebih besar ini dasar pengalamannya begitu begitu mbak baik jadi tenang aja pasti di asas skillnya dan bisa dapat ilmu jadi teman-teman disini kuliahnya yang sungguh-sungguh dan juga ini tadi sudah dipaparkan semuanya oleh narasumber kita pada pagi hari ini dan kita sudah jam 12 dimana waktu sudah sudah menandakan untuk berpisah siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi di Universitas Amik secara offline dan semoga pandemi ini segera berakhir semuanya berjalan seperti normal sedia kalah dan teman-teman bisa langsung kuliah di Amikom terima kasih untuk pembicara kita tadi saya sudah sebutkan ada Kak Doni ada Kak Mos juga Pak Eric dan juga Prof Nyanto terima kasih sudah sharing knowledge untuk kita saat ini dan juga buat adik-adik selamat datang di Universitas Amikom Yogyakarta dan nanti saya akan kirimkan bingkai atau tuibon yang bisa teman-teman edit sendiri dan kalian upload di Instagram masing-masing contohnya seperti ini kalau teman-teman bisa lihat jadi tuibon Universitas proud to be mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta dan kalian upload masing-masing di sosial media kalian dengan caption mungkin perkenalan boleh nama kalian dan jurusannya apa mungkin ada codes apa in English atau in Bahasa Indonesia it's okay gak apa-apa nanti di upload di tag ke at Amikom Yogyakarta ini sebagai salah satu baru Universitas Amikom dan untuk teman-teman semuanya pokoknya selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk membiasakan menggunakan masker dan juga kehidupan yang bersih ya selalu pakai hand sanitizer dan juga selalu cuci tangan dan buat kalian dimanapun berada semoga kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan juga kita bisa menunjukkan mungkin terakhir dari saya kita akan foto bersama ya untuk dokumentasi saja kalian kasih reaction tanda jempol reaction tanda jempol nanti akan saya share screen eh saya print oke silahkan tanda jempol ya saya hitung 1,2,3 kita foto bersama secara virtual 1,2,3 1,2,3